Kita ke informasi lainnya, Wakil Presiden Yusuf Kalahani diperiksa sebagai saksi dalam sidang penicauan kebali kasus korupsi mantan Menteri ESDM Jero Wajik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kalahani menjadi saksi atas terpidana Jero Wajik dalam kasus korupsi di Kementerian ESDM tahun 2014. Dalam pengajuan PK, Jero Wajik menyertakan 10 novum atau bukti baru. Salah satunya termasuk keterangan Yusuf Kalah dan Presiden ke-6 RI Susilo Bangbang Yudhoyono. Jero Wajik yang merupakan mantan Menteri ESDM mengajukan PK dalam putusan MA tahun 2016 lalu. Dalam putusan di tingkat kasasi, Jero dihukum 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Dan selain itu, Jero juga diminta membayar uang penting sebesar 5 miliar rupiah. Jero Wajik ditetapkan sebagai tersangka korupsi penggunaan dana operasional Menteri di Kementerian ESDM dan penerimaan gratifikasi.